Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelas 12 IPS 3 Kelompok 7 ingin mempresentasikan Tentang dampak positif dan dampak negatif Dari pengaruh IPTEC terhadap kemajuan bangsa Indonesia Dalam bidang politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan Serta ekonomi Perkenalkan saya Asri Sumika Mila, kelas 12 IPS 3, nomor absen 3 Perkenalkan nama saya Reprishilia, nomor absen 15 Perkenalkan nama saya Pak Adil Alparipri, absen 10, kelas 12 IPS 3 Saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif Dari pengaruh IPTEC terhadap kemajuan bangsa Indonesia dalam bidang politik Yang pertama dampak positifnya yaitu meningkatkan hubungan diplomatik antar negara Tersampainya informasi tentang politik dengan lebih cepat Menguatnya nilai nerik keterbukaan, kebebasan dan demokrasi Dalam kehidupan masyarakat Indonesia Yang keempat, mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme Untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan bermibawa Ada pun dampak negatif yang ditimbulkan yakni Munculnya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian Yang kedua, adanya konspirasi internasional yakni Pertentangan kekuasaan dan percaturan politik Yang ketiga, timbulnya rasa semakin berani dan terkadang sering mengabaikan kepentingan umum Yang keempat, timbulnya fanatisme raisal, etnis dan agama dalam organisasi politik Dampak positif yang pertama yaitu informasi di lingkungan masyarakat Bisa dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat Yang kedua, mempermudah seseorang di suatu negara Untuk mengetahui berbagai macam budaya di negara lain Yang ketiga, sosialisasi kebijakan pemerintah Lebih cepat sampai kepada masyarakat Dampak negatif yang pertama Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang dari luar negeri Yang kedua, adanya sikap individualisme Yakni mempentingkan diri sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain Yang ketiga, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang lebih tajam Antara yang kaya dan yang miskin Yang keempat, munculnya gejala westernisasi Yakni gaya hidup yang selalu berorientasi pada budaya barat Tanpa diseleksi terlebih dahulu Yang kelima, lunturnya nilai-nilai keagamaan dan kehidupan bermasyarakat Disini saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif pertahanan dan keamanan Dampak positif Satu, memperkuat pertahanan dan keamanan Supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap pelaksanaan HAM Dua, memperkuat regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan Yang memihak dan bermanfaat bagi rakyat banyak Tiga, menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan Dampak-dampak negatif Satu, menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, serta persatuan-kesatuan bangsa Dua, peran masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kedaulatan uang negara cenderung berkurang Ekonomi Dampak positif Satu, mempermudah dan memperlancar kegiatan distribusi barang Dua, memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan Tiga, meningkatkan investasi asing atau penanaman modal asing di negara sendiri Empat, mendukung kegiatan produksi mulai dari bahan baku, mesin produksi, dan lainnya Lima, terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri Dampak negatif Satu, produk lokal makin terdesak dan sulit bersaing Dua, perekonomian akan dikuasai oleh orang asing cepat atau lambat Tiga, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam karena persaingan bebas Empat, terjadi pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan